Selamat datang kembali di jajanan Ojek Online Yoi, mungkin di bulan ini kalian akan banyak, ya mungkin ada 3 episode video Gojek karena kita gak punya editor gitu loh Kita gak punya editor, kita gak punya ada yang rekamin, jadi ya Karena Adi tiba-tiba meninggalkan kita ya Jadi menu kali ini datang dari, ini tuh terkenal di daerah Jakarta Selatan Terus ada cabang juga di Jakarta Barat, Tanjung Duren Dari The Sus The Sus ya, dari Kabar Burung, sama dari Intel yang kita hire, katanya cukup legit Dan konsepnya sendiri tuh menarik, karena mainnya itu kulit ayam ya Iya, dimana semua orang menjual daging, daging semua, kalau ini dia bikin inovasi baru Ini jualannya kulit, ini makanan anak kos sih, tapi harganya sudah kurang anak kos Misalnya kisaran berapa? 26 ribuan sih ada sih Oke lah ya, untuk makan siang-makan siang anak kantoran Ya lumayan lah untuk makan siang-makan siang kantor Mengganjal lah ya Yoi, betul Kalau misalnya bosen sama kantin, kantin kantor, inilah alternatif lain Jadi mungkin kalian sudah tahu atau sudah pernah dengar atau belum pernah dengar Ya, yang namanya nasi kulit syurga Nasi kulit syurga Nasi kulit syurga Nasi kulit syurga Nasi kulit syurga, saatnya kita mengingat lagi nikmatnya makanan tradisional Indonesia Nasi kulit syurga Nasi kulit syurga Dan nggak boleh lupa, Thor Apa? Harus ada foto yang punya Siapa yang punya? Itu, kecil Siapa? Nggak tahu Kecil banget aja Sumpah kecil banget Kayak bunani kan ada mukanya gitu Kalau ini dia mungkin malu Iya mungkin Introvert Introvert orang ya Ini kulit syurga Indonesia Terus enaknya bikin setan insya Oh siap Kalau misalnya kita sampai ngomong enak banget, berarti kita setan ya Bener Aduh Oh, gue nggak pesen paru Gue, gue, gue paru Ini loh Jadi makanannya sendiri Oh, beauty shop Beauty shop Siap Kalian rating ya yang tadi Bagus banget pasti Oke Jadi ini tuh mirip nasi buk nggak sih, Tan? Kalau dilihat kering-keringnya gitu ya Iya Tapi Bukan jerawan Bukan jerawan Gue nggak pesen jerawan sih Jadi yang gue nggak kayak nasi buk Tapi gue Itu paru-parunya Kalau dari Secara visual ya Sangat menarik tuh Gue pengen coba Soalnya paru kering kan itu kan Bener Jadi ini Cukup menarik sih 30 ribu Lo dapet ayam Gue kira tadi tuh kulit doang gue udah mau marah ya Oh Nih Brengsek juga dia jual kulit ayam 30 ribu mau paru kan Iya Oh ternyata ada ayamnya Iya Jadi Ini ada Satu bongkah ayam Dada ya? Apa? Patas Ini patas Ini patas Lalu ada Paru Ini sambolnya sambol bawang putih by the way Terus ada serundeng juga Serundeng yang Ini serundeng yang manis nih biasa nih Bukan tipe-tipe serundeng asin gurih kayak Apa yang di Bogor Doong 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 Nama start of the show nya Kulit ayam Tapi kulit ayamnya cukup Nggak 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 Kulit ayamnya mantep pak Oh iya Lumpah Lumpah Saya sisihkan dulu Lumpah pak Sama dia tuh sambalnya mentah katanya Thor Di deskripsi gojeknya sih mentah Sambal mentah Bawang mentah gitu Jadi kayak nggak di goreng lagi gitu ya Sambal ini bawang putih nih biasanya Cabai sama bawang putih Enak Sumpah Ya kan Jadi Sebenernya nggak terlalu crunchy ya Entah itu gara-gara Udah di pekep di sini Jadi yang kita dapet tuh Crunchy nya udah nggak Udah berkurang ya Udah berkurang Gigitan pertama langsung keluar asin Terus gurih Gurih Ini mantep sih Namat tapi Yang gue harus puji tuh teksturnya tuh nggak yang genyel-genyel gitu lah Nggak terlalu nggak enak Kadang-kadang kulit ada yang gorengnya Agak masih kayak Setengah mateng nggak jelas gitu kan Kayak karet itu Gue sendiri kan bukan penggemar terlalu beratnya sate kulit Gue lebih ke anak usus Biasanya kalo misalnya Apa sih Kalo misalnya di ayam-ayam kayak gini Tapi ini Ini masuk jenis kulit ayam Yang gue bisa makan banyak gitu Karena nggak enak Jadi tekstur sama chewinessnya tuh Pas lah ya Asinnya sendiri Jadi kalo asinnya sendiri kalo misalnya makan kulitnya doang tuh nggak terlalu asin deh Mungkin ini kalo digabung semua sama sambal sih pasti sedap sih Karena ada serundeng, ada sambal Tapi ini nasi agak dikit nih kayaknya nih Nggak tau ya Harus kita coba Harus kita coba dulu sih Ini parunya dicoba dulu Nasi putihnya sih nasi putih Ini mana? Nanti Nanti ini skip yang gue Parunya ya oke, biasa aja lah Gue coba ya Ini paru basah Parunya oke lah Tapi emang kulitnya sih menonjol Ya makanya dia namain Nasih kulit surga Nasih kulit surga Bukan nasih paru surga gitu Jadi namanya apa Yang ditonjolin itu ya Ya betul Nasinya tawar Tawar ya Cuman kalo diaduk Enak kayaknya Ya 5 ribu per kilo kali ya Kurang lebih Ini nasi 5 ribuan per kilo Harus diaduk sama serundingnya Baru enak Enak pak Sumpah Pake sambal Pake kulit Coba ya Tapi harus diaduk dulu ya Gue main tangan jadi langsung Gue hajar gitu Gue coba nasi Wah Enak sih pak Enak 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 Cobain Sumpah Itu kata edit Sebenernya Sumpah Udah Tidak Tidak kenapa pas digabungin, nyambung gitu itu sedap ya? iya, kalo bisa dipikirin kayak yang ini manis, yang ini asin gurih tapi pas disatuin sama nasi, sama serundeng, sama kulit, sama sambalnya maknyus punya pak mantep, ini kejahatannya tingkat pencopet enak ya pencopet Eropa nih yang jago-jago wah, gila enak kan? mantep banget ini lah, tipe makanan yang dimakan tuh sedap mantep pula gua makan nasi, serundeng, kulit kulit, itu udah bisa gua ga perlu pake ayamnya sebenernya iya, bener-bener kalo misalnya gua lagi budgetnya minim gitu udah, pake tangan aja sumpah, ini yang juara mah kulitnya bener makan ayamnya memang selewat aja gitu tapi kulitnya ini yang juara emang kulitnya tuh pas gitu sama nasinya jadinya lah kurang sih lumayan kurang dikit lah cuman saran dari kita, kurangin sampah plastik ya mending ga usah disediain sendok plastiknya kan di rumah atau di kantor udah pasti ada sendok apa namanya? sendok apa? sendok lu makan serundeng nasi sama kulitnya terus disapuin gitu gila gila banget pedesnya ga terlalu pedes gimana tapi pas pas jadi ga gamben dominasi itu sambalnya cukup sehah sehah tapi ga yang sampe ilang rasa semua gitu ya minta lagi parunya dong pak sambal aja mau ga? cobain parunya gitu sambal aja ini sebelum mas kliwas belas gak pernah makan paru nih gue sebelum ke nasi buk ga pernah makan babak anjir sih gue juga kayaknya ga pernah ya tapi yang masih buk juga sih kayak orang ga bisa makan jeruan suruh nasi buk aja bener karena ga ada anjir sama sekali itu nasi buk ini ga di endorse masih opini jujur ada saran lagi sih tambahin serundengnya oh iya menurut gue kalian harus cobain sih dia bener sih milik kulitnya jadi betulnya shownya nah emang keras nih agak keras nih tapi bodo amat lah yang penting kulitnya enak iya kalian instastory kalian tag kita sama kalo mau tag yang punya ga apa-apa kita pengen tau lidah kita tuh sealiran ga sih kira-kira sama kalian tapi kalo misalnya ga sealiran pun gapapa kulit aja karena kita sangat menghargai namanya freedom of fish kalo ga setuju sama kita kasih tau aja ga akan kita ga akan kita tuntut ayam aja lu ga makan juga kulitnya juara sumpah kulitnya pas ini gue masih sisa pas sama nasinya kalo buat gue jujur ada pedesan iya ini buat opini orang-orang yang kurang makan pedes ya kita pesen nasi kulit ayam salah 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 baca ini gue next next aja oh ada nasi kulit bener-bener nasi kulit to sama kol itu 19 ribu buat gue 25 ribu ini worth it iya mampah worth it udah tambah ayam lagi oh ya walaupun ayamnya cuma cilik banget ya cuma ya tapi kan dia emang udah jual tuh kulitnya iya semua yang sangat menarik wah ini penemuan sih penemuan menarik ini umpah silahkan nih pesan nasi kulit surja cabangnya agak di gojek sih ada 4 atau lagi dimana nasinya ternyata cukup loh iya gue tapi masih 8 sebelum ini gue udah makan sih kalau mas kita lu emang mau makan kurang sih tapi gue udah makan gue tetep masih enak gitu loh masih udah rasa enak ya iya udah teman-teman ngomong akci telah menonton ini puas sih gue puas ya gue sangat saranin gue berani bilang gitu gue sangat saranin yaudah gitu aja oke selamat malam selama ada pengumuman juga mulai minggu depan kita kita bakal berhenti bikin video for f**k